Intro Halo Mr. Rasis, kembali lagi dengan saya, Vira Cendradara Wijaya Hari ini kita akan mengupas tuntas Kisah para sobriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta Saya ucapin selamat dulu ya, untuk mereka berdua ya, kedua belah pihak ya Ya kalau saya sih melihatnya ya, ya baik-baik aja lah semuanya Saya juga tetap doain langgang-langgang aja, lancar-lancar segala hajatnya Itu aja, nanti kita lihat deh, lebih detail dari Ciamsi lah Oke 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 Ternyata kalau dari hasil Ciamsi kita bisa lihat yang keluar angka 3 ya Nah kalau untuk angka 3, kembali lagi, dia lebih aspeknya itu Yang pertama, kedudukan kalian, ataupun segala, mungkin dalam hal ini hajat kalian Semuanya akan berjalan dengan lancar Itu yang pertama Terus juga, bantuan ataupun uluran-uluran bantuan dari yang maha kuasa Gak akan jauh daripada kalian Dan di kedepannya sekalipun, kedudukan kalian akan ditinggikan Atau diangkat lebih tinggi daripada yang sekitar kalian Gitu Ya kalau saya lihat, kalau keluar simbolik yang angka 3, semua baik-baik aja gitu loh Dalam artian, ya memang itu hal-hal yang diinginkan dari semua pihak ya Kalau saya lihat sih begitu, lebih banyak ya Kalau namanya lagi hajat-hajat seperti ini Atau sikon-sikon seperti ini Jika memang lagi ada gonjang-ganjing Atau sedikit miskom, itu hal yang wajar Gitu, tapi ingatlah selalu Kalau memang dikocok ciamsi keluarnya angka 3 Maka tetap akan ada selalu jalan keluar bagi kalian Ya kalau saya lihat Semuanya baik-baik aja dan semuanya mendukung ya Gitu Cuman ya tadi kan sekedar pengeling lah Atau pengingat lah Namanya kalau lagi ada hajat-hajat besar gini Ya ego-ego ataupun apa bisa dibilang Ya tensi-tensi yang tinggi ya direndaran lain dikit lah Itu wajar lah terjadi Cuman saya melihat ya tetap bisa dilalui dengan baik lah Semua pihak akan tetap mendukung Ya kalau dari pihak orang tua pasti kan mau yang terbaik ya Gitu, itu yang pertama Terus yang kedua adalah Ya mungkin dari anaknya juga Udah mengajukan dan meyakinkan Kedua pihak orang tuanya itu Bahwa inilah yang terbaik yang dipilihnya ya orang tua Ya hanya mengaminkan aja kan Sebenarnya Tapi apapun yang terjadi Namanya kembali lagi orang tua Mereka mau yang terbaik untuk anaknya Wajar lah kalau kadang-kadang ada pesan kah Ataupun ada input-input data lebih kah Atau info-info lebih kepada sang anak itu wajar lah Yang penting kembali lagi Namanya lagi ada hajat besar Jangan sampai egonya membucat Tetap dikontrol Supaya semua lancar-lancar aja Itu aja sih Namanya kenangan Gak akan pernah bisa sirna Gitu loh Kenangan tetap menjadi sebuah kenangan Hanya saja Kembali lagi Yang kontrol kan tetap yang jalanin ya Dan saya yakin Kedua belah pihak sudah Sama-sama matang dan dewasa ya Dan saya yakin bisa melewat itu semua lah Dan bisa mengontrol hal-hal seperti itulah Sebenarnya itu lah Ya kalau sedikit Ya kalau dibilang legowo Legowo lah Gitu loh Jikalau memang ada sebuah ganjalan Itu hal yang wajar Namanya mantan Cuman kan kembali lagi Ya namanya sudah terjadi ya terjadi lah Mereka udah jalanin hidup mereka Sang mantan jalanin hidup mantan Yaudah lah jalan masing-masing lah Ya kalau dibilang perasaan mah ada lah Tapi kalau Kalau apalagi kalau sampai cinta Ya saya lihat Sekedar perasaan lah Itu wajar lah namanya mantan Gitu loh Iya Ya begini loh Emang kayak apapun yang sudah terjadi Kalau memang itu sudah terjadi di masa lalu Ya udah Ya itu tetap masa lalu kan Kan kehidupan ke depan Gitu Ya kalau andaikan ada Gunda hati gulana Ya sudah lah Tetap jalanin terbaik Sebaik mungkin lah ke depannya Masa kita mau stuck di poin yang sama Gak mungkin juga kan Begini Kembali lagi namanya Kamu seorang public figure Bumbu-bumbu seperti itu Itu bukan hal yang mustahil bisa terjadi Itu adalah hal yang biasa Dan bisa terjadi Dan sering terjadi lah Di kehidupan siapapun yang namanya Apalagi sudah namanya public figure Cuman Yaudah itu sekedar bumbu Tetap yang jalanin kalian semua Jangan sampai goyang Gara-gara omongan orang lain Yang sudah dinyatakan sama kalian itu Jadi tujuan hidup kalian Ya jalanin lah Gitu loh Ya anggap aja Bunyian-bunyian seperti itu Ya itu jadi penyemangat Buat kalian aja di kedepannya Supaya lebih kuat Untuk menjalani kehidupan kalian Hubungan kalian Biar omongan kalian Biar omongan kalian Biar omongan kalian Biar omongan kalian Menerlepas nih Karena kan Dari pemerintahan juga Ya kan Mas Kulitan Mesra Maksudkan Biar omongan kalian Masuk saling melihat Begini gini Kembali lagi Kalau saya sih melihatnya Gak ada ya Dalam artian Ya udah lah Sudah terjadi Terjahadi lah Ya balik ke koridor Masing-masing lagi aja Tapi saya tetap berkeyakinan Ya semua masih bisa tetap jaga 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 sikap Jaga ini lah Semuanya Atau juga lagi ada hajat besar Yang lagi kalian mau Capai kan di kedepannya Kembali lagi Apapun yang terjadi Kalian itu Seorang public figure Gitu loh Ya bumbu-bumbu kayak gitu Itu mah wajar lah Yang penting tetap selalu ingat Yang jalan kehidupannya kalian Yang sampai Ya sampai goyang lah Gitu Dan apalagi Kalau udah disimbolkan dengan Hasil siamsi ini ya Saya masih tetap berkeyakinan Kalian bisa bakal lewatin semuanya Di kedepannya Begini Namanya kehidupan manusia ya Entah itu di aspek manapun Kalau Namanya kehidupan manusia Up and down itu Pasti ada Gitu loh Dan itu wajar terjadi Yang penting Saya selalu pesankan dari kalian Dari sekarang kini Dari sekarang ini Jangan sampai gentar Up and down dalam kehidupan Itu biasa dan bisa terjadi Tapi saya yakin Dengan hasil siamsi yang sekarang Sudah keluar sekalipun Kalian di kedepannya Pasti bisa melewatinya Untuk mendapatkan berita terupdate Like, comment, share Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Tetap drasis Rumor artis dan selebritis Bukan gosip Tapi Fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis More artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax